Intro Gianluigi Donnarumma Dinilai sebagai talenta terbaik Italia Di sektor penjaga gawang untuk saat ini guys Sejak usia belia Pemain yang akrab di Sapa GGO itu Sudah menjadi pilihan nomor satu timnya Gianluigi Donnarumma Lahir pada 25 Februari 1999 Di Castellammari, Stabia Sebuah wilayah di kota metropolitan Nepoli Kampania Italia Selatan Donnarumma menimba ilmu di sebuah akademi sepak bola Di kota kelahirannya Pada 2013 Ketika usianya baru 14 tahun Ia direkrut oleh salah satu klub Liga Italia Serie A, AC Milan Dan tergabung di tim muda Irosoneri Hingga 2015 Kebetulan Ia sudah menjadi fans AC Milan Sejak kakaknya Antonio Donnarumma Bermain di Milan pada 2006 Sejak saat itulah GGO mulai banyak bersentuhan dengan Irosoneri Usia 14 tahun Udah direkrutase Milan guys Kalau kita pas usia itu Lagi belajar ngapelin cewek kayaknya ya Kalau kalian ngapain guys Biasalah Kemudian Pada Maret 2015 Donnarumma Meneken kontrak profesional pertamanya bersama AC Milan Pada musim 2015-2016 Ketika kendali AC Milan diambil alih oleh Sinisa Miha Zlovic Lagi ada free kick nih Donnarumma Dipromosikan ke skuad utama Irosoneri Keeper berpostur 196 cm itu Melakoni laga debutnya di Serie A Pada pertandingan melawan Sassuolo di Stadion San Siro 25 Oktober 2015 Ia pun membantu AC Milan meraih kemenangan 2-1 Ketika menjalani debut Donnarumma Baru berusia 16 tahun 242 hari Yang membuatnya menjadi keeper termuda Yang melakoni debut di sepak bola Italia Setelah Juiz Efe Sachi Diego Lopez Keeper yang posisinya digeser oleh Gianluigi Donnarumma Secara sportif menyebut Donnarumma adalah masa depan AC Milan dan Italia Pada musim 2016-2017 Donnarumma merebut status sebagai keeper nomor 1 AC Milan Pada musim tersebut Ia total membukukan 41 penampilan di semua kompetisi Dan membantu Irosoneri memenangi Supercoppa Italia Alias Piala Super Italia Pada duel Piala Super Italia kontra Juventus Donnarumma mampu menggagalkan sepakan penalti Paolo Di Bala Yang membuat Milan menang 4-3 dalam drama adu penalti Kalau penalti Donnarumma emang spesialis kayaknya guys Sejauh ini Setiap tim yang dibelanya masuk babak penalti Hampir selalu menang Pada tahun 2016 Donnarumma juga mencatatkan penampilan perdananya Bersama timnas Italia Pada usia 17 tahun 189 hari Dia pun menjadi keeper termuda yang tampil bagi Gli Azuri Bakat besar yang ada dalam diri Donnarumma pun Membuatnya dianggap sebagai penerus Gianluigi Buffon Buffon pun memuji Donnarumma yang disebutnya Memiliki kualitas teknis dan kematangan meski masih berusia sangat muda Penerus saya Pada saat ini Yang paling menarik adalah Gianluigi Donnarumma Di level Eropa Ia adalah yang paling muda Dan sangat normal ketika ada begitu banyak rasa penasaran mengitarinya Selain Buffon Dua keeper legendaris Italia lainnya Yang juga melontarkan tanggapan kepada Donnarumma Mereka adalah Dino Zoff dan Giovanni Jali Zoff menyebut Donnarumma Ditaktirkan untuk menjadi penjaga gawang hebat Sementara Jali Yang juga pernah membela AC Milan Menggambarkan Donnarumma sebagai keeper kelas dunia Yang memiliki kecerdasan dan konsentrasi tinggi Meskipun usianya masih muda Status keeper utama AC Milan Terus menjadi milik Gianluigi Donnarumma Hingga akhir musim ini Bahkan di timnas Italia pun Posisinya semakin kokoh guys Namun Setelah musim 2020-2021 berakhir Donnarumma dipastikan bakal meninggalkan AC Milan Lantaran ia tak menyepakati tawaran kontrak baru Yang disodorkan kubu Irosoneri Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini pun Telah memberikan konfirmasi bahwa Donnarumma Bakal hengkang dari San Siro Dengan demikian Musim depan Gianluigi Donnarumma Dipastikan bakal menjalani petualangan dengan klub barunya Sejumlah klub besar Eropa Dikabarkan bersaing memburu tanda tangan Donnarumma Yang akhir musim ini bisa didapatkan gratis Alias Bebas transfer guys Tetapi Klub lain harus igit jari Setelah Donnarumma Dikabarkan telah menekan sebuah kesepakatan dengan PSG Sebelum Euro 2020 Setelah kontraknya di AC Milan berakhir pada 30 Juni 2020 Dan dipastikan Akan membela klub asal Ibo kota Perancis tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax